di dalam sini dia bunyi teman-teman berarti di dalam sini logam ini sampai belakang sampai bawah teman-teman kebelakang oke teman-teman balik lagi ya oke pada video kali ini gue bakal bahas mainan baru lagi yaitu metal detector teman-teman ya barangnya seperti ini gue beli ini dengan harga 15.000 saja tentunya murah banget kalau buat main-mainan buat iseng-iseng yang suka ngerakit elektronik nih boleh teman-teman dibeli teman-teman ya oke untuk untuk supply tegangannya eh dia bisa pakai pakai baterai double A ya teman-teman juga gak seri biar dapat 3 volt teman-teman jadi operating voltagenya dia 3-5 volt ya untuk sekarang gue bakal nyalain ini model pakai power supply bekas notebook ya ini nominalnya adalah 5 volt 4 ampere teman-teman ya jadi nggak perlu pakai yang ampere terbesar sebetulnya kalian cukup potong USB bekas yang udah nggak kepake ya kalian kupas kalian ambil bagi nah kabel warna hitam dan merah kalian sambung kesini gitu temen-temen bisa juga kalian pakai baterai ini bisa dipakai tapi butuh dua dan redi rangkai seri ya gitu jadi bentuknya seperti ini modulnya datang dengan ada dua apa modul ini ada dua varian ya di tempat saya beli ada yang sudah tersolder dan belum di ini kebetulan saya beli yang sudah tersolder gitu ya Oh dia datang udah kayak gini itu tinggal pakai sekarang coba kita nyalain gimana cara gimana cara kerja alat ini gimana aksinya temen-temen ya kita coba tarik colokan dulu ya oke temen-temen ini udah gua colokin adapternya ya caranya lainnya di sini ada pushbutton ya di sini di sini ada pushbutton temen-temen ditekan aja nah alatnya langsung kerja ya temen-temen sekarang kita akan kalibrasi temen-temen jadi gini kalau ke kanan dia makin tidak peka terhadap logam temen-temen tapi kalau ke kiri dia sangat peka ya atau bahkan malah tidak ada logam pun dia lebih berbunyi ya temen-temen terlihat nah lihat makanya cara kalibrasinya adalah ini dengan dengan cara cara gua aja ya besok lebih bersih segini cukup nah sampai di bunyi kayak gini teman-teman ya nih nah sampai suara kayak gitu ya kalau gue sih bisa gitu sekarang kita coba ya coba logam nah ini ada tang beberapa tang ya coba yang ini gitu temen-temen lihat jarak deteksinya ya ini jarak deteksinya 1-5 cm bergantung pada material dan settingan sensibilitasnya ya gitu ya jadi kita juga bisa mendeteksi logam di dalam apa logam yang dilapisi sesuatu temen-temen ya begini ya ini kan keteksi logam Nah kita pengen lihat apakah di sini mengandung logam Apakah handle-nya sampai apa sampai belakang sini kita coba lihat nah ternyata bunyi ya berarti ini handle-nya di dalam sini dia bunyi temen-nya berarti di dalam sini logam ini sampai belakang sampai bawah temen-temen ke belakang yang begitu peningin jadi walaupun si logam ini terhalang plastik dia terbisa mendeteksinya ya jadi gitu teman-teman coba kita coba dengan logam yang lebih kecil kayak obeng kenapa tidak mau dia kalau barang-barang kecil kayak gini ya padahal ini logam temen-temen nggak mau deh logam-logam kecil korek korek mau sih tapi jarak deteksinya kecil banget temen-temen di sekitar 3 mm di baru kedeteksi tapi kalau barang hasil gini nggak bisa ini baterai di berbunyi karena emang casing baterainya ini terbuat dari logam temen-temen jadi makin besar penampang logamnya dia makin sensitif temen-temen gimana dengan gunting nah bete-temen berarti di dalam sini tidak ada logamnya temen-temen logamnya cuma sampai sini aja nah gitu loh tuh simpel dan ya lumayanlah untuk eksperimen dan main-main iseng-isengnya dengan harga Rp15.000 teman-teman ya lumayan sederhana CCB bagus kayak gini ya ya cukup sekian temen-temen review main dan baru gua jangan lupa share subscribe temen-temen kalau kalian suka video-video modul-modul aneh seperti ini ya nah mati dulu oke sampai jumpa lagi temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati